Akhirnya kebagian lampu hijau teman-teman, setelah menunggu beberapa saat, ah udah mau merah Oke, Alhamdulillah lewat juga perempatan terlama di dunia ini, mari kita lanjut lagi Wah, langsung disambut oleh kemacetan Ya, sambil macet-macetan kita lanjut lagi ya Nah makanya umur 5-6 tahun, ya kita baru mulai membangun kesadaran Artinya apa? Mulai sadar untuk nyimpen memori, mulai sadar terkait ingatan gitu ya Sebelumnya gimana? Sebelumnya enggak Sebelumnya enggak sadar ya, apa yang kemudian dilakukan, dipikirkan, itu kita enggak sadar Nah sampai di umur 5-6 tahun ya kita enggak tahu itu Padahal, balik lagi, pengalamannya sebetulnya secara psikologis itu Wah, ngasih pengalaman yang luar biasa tentang kehidupan kita Nah, apa yang diingat di umur 5-6 tahun, justru lepas dari umur 5-6 tahun Justru momen-momen di mana kita mulai dididik lebih tegas sama orang tua Sentuhan berkurang, pelukan berkurang, ciuman berkurang Bukan karena orang tua enggak mau ya, bukan hanya karena orang tua enggak mau Tapi memang orang tua juga mulai enggak mau, kenapa? Karena wangi harum bayinya udah enggak ada tuh, umur 5-6 tahun Jadi kan wangi bayi itu yang, apa ya, wangi bayi itu yang jadi sen ya Nulisnya S-C-E-N-T Apa ya bahasa Indonesia-nya sen gitu ya Jadi, apa ya, wangian hormonal yang membuat orang tuh tertarik mendekat Jadi bayi itu ngasih wangian hormonal yang membuat orang tuh pengen ngedekat Pengen meluk, pengen nyium, nah itu ngasih wangian itu Ya, apa ngasih pheromon itu ya Dan wangian itu yang kemudian makin lama makin hilang ya Anak-anak umur 5-6 tahun itu mulai kerasa bau asem Jadi wangi bayinya berkurang, jadi mulai bau asem Nah, memang membuat kecenderungan untuk mendekat, memeluk, menyium Itu jadi lebih berkurang, begitu Nah, udah mah orang tuanya mulai berkurang Karena tadi ya secara hormonal tidak setertarik dulu Ditambah ada skill-skill yang memang kemudian dituntut Skill-skill kemandirian yang kemudian mulai dilatihkan Nah, disinilah parenting, pendidikan orang tua mulai hadir di dalam diri anak Nah, disitulah terjadi negosiasi antara orang tua dan anak Nah, hal itulah yang diingat anak Dan menancap seumur hidup ya Disangkanya orang tua itu tukang nyuruh aja Tukang atur aja Marah-marah aja Bisanya cuma ngeluh aja Protes aja Yang dibayangan anak itu, yang diingat anak itu itu Dalam apa? Dalam kesadarannya gitu Sayangnya itu yang diingat anak Dan mulai tuh, fase-fase itu kan anak mulai berontak Anak mulai gak mau Anak mulai, ya tadi ya mulai mempertanyakan Ditambah kalau memang orang tua punya keterbatasan dalam mengkomunikasikan Gitu Keterbatasan dalam mengkomunikasikan Kan gak semua orang tua kita juga terlatih, terdidik, dan siap untuk menjadi orang tua ya Karena tidak ada pendidikan dan sekolahnya untuk menjadi orang tua itu Orang-orang jadi alami aja jadi orang tua ya Nikah punya Makanya Teman-teman mah yang menyimak ini Mudah-mudahan ketika menjadi orang tua Itu juga sambil mempersiapkan diri Dan gak bisa loh Mempersiapkan dirinya sendirian Harus partnership Jadi sama pasangan Sama suami Sama istri Itu mesti kompak gitu Kalau gak kompak Ya bahaya ya Kenapa bahaya? Karena balik lagi Menangani anak itu harus partnership Jadi jangan sampai gini Ibunya tegas Tapi ayahnya longgar Ya Gak boleh Gitu Kenapa gak boleh? Karena nanti terjadi disonansi Ketidaksesuaian Antara salah satu pihak Yang menyebabkan si anak Kemudian tadi Take a side gitu ya Aku mah lebih ikut ayah daripada ibu Sehingga membuat kredibilitas ibu menurun Atau sebaliknya Ah aku mah ikut ibu Yang membuat kredibilitas ayah jadi rendah Nah disitulah Mulai tuh masuk tuh ke memori anak tuh Ah ibu mah begini Ayah aku keras Wih gitu ya Ibu aku ngemanjain Ayah aku terlalu keras Tegas Kayak gitu Nah mulai ada ide-ide Yang muncul dalam pikiran atau memori anak Terkait dengan pengasuhan Nah tidak semua berjalan baik Dan seringkali Mengakibatkan apa? Tadi yang disebut dengan luka Orang mulai memikirkan Merasa bahwa Aku diperlakukan Dengan tidak adil Atau tidak selayaknya Begitu ceritanya Nah dari situlah Muncul yang disebut dengan luka pengasuhan Luka pengasuhan itu apa? Terjadinya pikiran Perasaan Atau dorongan dalam diri Yang kemudian Berpengaruh negatif Tidak baik Terhadap Pola perilaku Jadi pola berpikirnya Kemudian Jadi negatif Pola berperasaannya Bawaannya selalu negatif Ya Dorongan-dorongan untuk melakukan sesuatunya Juga dorongan-dorongan yang negatif Nah itu Yang dimaksud dengan luka pengasuhan Sama seperti halnya Kita kemudian Terluka secara fisik ya Nah luka itu kemudian Memang Butuh Waktu Untuk Healing Untuk sembuh Kayak kita gak sengaja kegores gitu ya Pahaknya Tangannya Jarinya Terus berdarah Terus lecet Jatuh Gitu teman-teman Ya Kayak kita Lecet Luka Nah itu kan berdarah tuh Sebetulnya ada mekanisme alamiah Untuk sembuh ya Dan waktu juga akan menyembuhkan ya Kalau kita lagi motong Atau ngupas bawang gitu ya Jari itu gak sengaja keiris Luka tuh Sebetulnya itu lama-lama juga Nanti akan sembuh Sebetulnya ya Gak usah diapa-apain Juga sebetulnya akan sembuh Cuman beda Kalau efek psikologis tuh Kalau diingat-ingat lagi Kalau dirasa-rasa lagi Apalagi jadi dendam Bertahan lama dalam pikiran Ya itu juga akan Jadi hal yang tidak bagus Ya Nah itu yang kemudian Ngaruh ya teman-teman semua Ngaruh Ke bagaimana cara seseorang Menghadapi kehidupannya Nah itu yang disebut dengan Luka pengasuhan jadinya Ketika Hal-hal di masa kecil Pikiran Perasaan Dorongan Dan perilaku yang tidak tepat Yang membawa Hal negatif Itu kemudian bertahan Dan kemudian terus Diulang-ulang dalam ingatan Ya karena tadi Nyimpen memorinya kurang tepat Dan wajar ya Memorinya nyimpennya gak tepat Kenapa masih anak-anak Jadi itu selalu Akumulasi Atau interaksi Dari apa Ketidakmampuan orang tua Mengkomunikasikan ide Dan pikiran Dengan Proses Menyimpan ingatan anak Akan pikiran Perasaan Dorongan Dan perilaku kehidupannya Yang masih belum matang Jadi gabungan itu ya Gabungan antara Ya memang orang tua Yang tidak terlatih Mengkomunikasikan Dengan Anak Yang memang belum mencapai Titik kematangan Dalam proses memori Atau ingatan Nah dua itu Menimbulkan luka Bukan cuman pada Anak sebetulnya Kalau teman-teman Sadari Teman-teman cek lagi Pada saat itu Pada masa itu Orang tua pun Juga barangkali Mengalami luka ya Ada waktunya Yang terampas Gitu ya Ada Karirnya Cita-citanya Yang kemudian Harus terpendam Atau tertunda Demi apa Demi mengurus anak Mengasuh Gitu ya Nah itu yang Juga perlu di Perlu disadari Sama teman-teman Nah Bagi anak-anak Dia muncul Sebagai luka pengasuhan Sebagai karakter-karakter Atau pola perilaku berulang Yang tak menemukan Solusi dan jalan keluar Ya Bagi orang tua Atau yang melihat Yang melihat Orang lain Kesulitan Dalam Mengkomunikasikan itu Jadi Media untuk Merasa bahwa Tuh kan Bener kan Punya anak tuh Susah Punya anak tuh Malah Menyengsarakan Gitu Dari situlah Mulai muncul Filosofi Dan gerakan Yang namanya Child free Wah ternyata Manusia itu Tidak terbebaskan Malah terbelenggu Dan seolah-olah Terpenjara Ketika dia Mulai punya anak Lalu mulai muncul tuh Gaya-gaya Filosofatnya Gaya-gaya Berpikir bertanya Yang error Yang kayak gimana Siapa sih Sebetulnya Yang nyuruh punya anak Gitu ya Siapa sih Yang mewajibkan Kita tuh Harus nikah Dan punya anak Gak ada ya Itu mereka pikirnya gitu Berarti boleh dong Kalau aku Gak punya anak Nah ceritanya Disitu tuh Mulai tuh muncul Ada paham itu ya Pemikiran itu Jadinya kemudian Mulai muncul gerakan Kesepahaman bersama Jadi ada orang-orang Yang mikir gitu Lalu mulai muncul Kesepahaman bersama Yang jadi gerakan Yang disebut dengan Child free Jadi Ya itu tadi Kalau kemudian Ditelusuri Dasarnya Dudukannya Maka kita akan Menemukan bahwa Si child free itu Pemikiran Gerakan Child free itu Memang berawal Dari tadi ya Interaksi antara Ketidakmampuan orang tua Mengkomunikasikan Gaya pengasuhan Dengan Apa Persepsi anak Yang pada saat itu Belum terlalu matang Untuk bisa Tadi memahami Apa yang terjadi Pada orang tua Sehingga orang tua Melakukan hal-hal yang Kemudian Dirasakan oleh anak Sebagai perlakuan-perlakuan Yang Tidak menyenangkan Jadi ya Balik lagi Ini memang Ngomongin soal relasi Jadi Kalau ternyata Topik Atau bahasan Luka pengasuhan Itu nyalahin orang tua Salah Karena ini Sifatnya Relasional Anak pun Berkontribusi Gitu Jadi bukan salah orang tua Sempurna salah orang tua Nggak Anak pun berkontribusi Karena tadi Balik lagi Ini relasional Gitu ya Tapi kan anak Ma'alamiah Dia kan Nggak bisa milih Orang memang Tumbuh kembangnya Masih belum matang Orang tua pun Sama Sebagai orang tua Yang Barangkali Belum Menseriusi Mempelajari Mematangkan Cara berkomunikasi Dan bertukar pikiran Ya itu juga jadi Bentuk Kontribusi Luka pengasuhan Dua-duanya sama Alaminya Sama-sama alaminya Makanya tadi Gimana Effortnya Supaya apa Supaya orang tua Dan anak Saling Maka tidak ada Parenting yang Oh orang tuanya jago nih Ngasuhnya pasti baik Nggak juga Nggak ada yang Kayak gitu ya Interaksi Makanya teman-teman Nih Buat teman-teman yang Nyimak Yang kemudian Sudah punya anak Atau belum punya anak Ketika kita Melakukan pengasuhan Maka briefing Dan komunikasi Dua arah sama anak Itu penting Kan anak kan masih Belum ngerti lah Umur segitu Mana ngerti Eh jangan dipikir Seperti itu Justru kalau kita mikir gitu Maka tidak akan terjadi Hubungan dua arah Yang relasional Padahal Hubungan sama anak Itu balik lagi tadi Dua arah Relasional Gitu Anak diajak Untuk mengerti Kita ngajak diskusi Dan melibatkan Anak Nah dengan Begitulah Anak akan Diakselerasi Kematangan Dalam pemahaman Terkait apa yang Kita komunikasikan Kita juga Sambil melatih Keterampilan Mengkomunikasikan Dengan elegan Apa-apa Yang kita anggap Baik dan Penting Dalam pengasuhan Jadinya nanti Terdapat Kesepakatan Dan kesepahaman Begitu Itu yang membuat Kita bisa terhindar Dari luka pengasuhan Sekiranya Seperti itu Teman-teman Mudah-mudahan Sampai sini Bisa dipahami ya Bahwa Ya Betul Yang berkontribusi Terhadap Luka pengasuhan Itu semata-mata Bukan hanya Pengasuhan Dari orang tuanya Perlakuan Pengasuhan Dari orang tuanya Tapi Cara anak Atau cara kita dulu Yang masih Belum matang Secara ingatan Sehingga Hanya mengingat Hanya mempersepsi Hal-hal yang negatif Aja Begitu Kira-kira Luka pengasuhan Dan Child free Sampai sini Apakah ada yang Mau bertanya Atau berkomentar Oh jadi kayak Yang ajar ya Ternyata kemacetan Masih panjang Maka kita Skip dulu Video ini Kita akan Masuk ke video selanjutnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Kita akan Ngomongin Soal Child free Lebih lanjut Dan juga Luka pengasuhan Lebih lanjut Ya Mari Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum